Penyanyi Irsan kembali menyapa penggemarnya dengan karya terbarunya, sebuah extended play, app, yang diberi judul Urbanisme. App ini berhasil menarik perhatian publik dengan tema yang menggambarkan keresahan hidup di tengah kesibukan ibu kota. Irsan, yang memulai debutnya pada tahun 2021, telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam meramu kisah dan perasaan ke dalam lima lagu yang terdapat dalam app ini. Urbanisme menampilkan lagu-lagu seperti Hantu, Roman Sakiwari, Waktu Sendiri, Tersesat, dan Terserah. Urbanisme merupakan sebuah kumpulan kisah dan kesah dari apa yang dilalui oleh kita semua para penghuni kota, termasuk gue, ungkap Irsan dalam konferensi pers yang berlangsung di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada bulan lalu, Irsan telah sukses merilis single Waktu Sendiri dan kini mengenalkan video klip dari lagu Terserah. Penyanyi yang dikenal dengan suara merdunya ini berkolaborasi dengan Fujianti Utami alias Fuji sebagai model video klip. Lirik lagu Terserah menyiratkan pengalaman sehari-hari. Terserah, kejarlah dunia maya. Terserah, kejarlah angkasa yang fana. Terserah, aku diam saja di sini, menunjukkan refleksi Irsan terhadap pengaruh media sosial dalam kehidupan nyata. Dalam penciptaan app ini, Irsan dibantu oleh Kinar Sekar sebagai penulis dan produser. Hasilnya adalah karya musik yang ehasili standing dan grovi, namun tetap syarat akan makna. App Urbanisme merupakan bukti lain dari kemampuan Irsan sebagai penyanyi yang tidak hanya menganggap musik sebagai hobi, melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan pesan mendalam. Sebelumnya, Irsan memulai karirnya dengan merilis single Sampai Nanti di 2021, yang juga menjadi judul app pertamanya. Karya perdana tersebut diproduseri oleh dua musik terkenal, Endah & Raisa. Tidak berhenti di situ, pada Februari 2023 Irsan merilis lagu Lirsyah dan Lina. Sebuah kisah cinta tragis yang terinspirasi dari kisah orang tuanya. Keseluruhan karya Irsan dalam app Urbanisme ini menunjukkan dedikasi dan pasionnya dalam berkarya, serta kepeduliannya terhadap isu sosial yang terjadi di sekitarnya. Ini menandai langkah besar bagi penyanyi pendatang baru ini dalam industri musik Indonesia, selain itu. Mayor Teddy Indrawijaya, ajudan pribadi Prabowo Subianto, tengah menuai sorotan terkait kehadirannya di acara debat calon presiden pada 12 Desember lalu. Momen itu bukanlah momen pertama Mayor Teddy menjadi sorotan warga N. Pada jamuan makan yang digelar Prabowo Subianto dan mengundang artis tanah air, sosok Mayor Teddy juga disorot. Ketika itu, Mayor Teddy kedapatan tak berkedip melihat Fuji yang tengah menyampaikan kata-kata dalam jamuan makan tersebut. Dalam beberapa video yang beredar di TikTok, Mayor Teddy juga tersenyum manis saat melihat Fuji bicara. Dengan beberapa aksinya yang menuai perhatian, sontak saja sosok Mayor Teddy bikin penasaran. Termasuk soal gaji yang didapatnya selama menjadi. Anggota TNI Teddy Indrawijaya sendiri sebelumnya berpangkat letnan satu saat pertama kali bertugas sebagai ajudan Presiden Jokowi. Ia diketahui pernah naik jabatan sebagai kapten. Saat menjabat sebagai ajudan Prabowo Subianto, Teddy Indrawijaya adalah perwira menengah dengan pangkat mayor. Besaran gaji personel TNI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang perubahan.